Informasi pertama pada hari ini pemirsa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kantor perwakilan Bank Indonesia Jumper meluncurkan mobil layanan khas keliling yang baru. Mobil tersebut akan melayani masyarakat yang hendak menukarkan uang terutama di momen bulan Ramadan dan Idul Fitri karena diprediksi animonya semakin tinggi. Sebagai rangkaian program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2024, kantor perwakilan Bank Indonesia Jumper meluncurkan mobil layanan khas keliling yang baru di halaman KPWBI Jumper Jalan Kejamada Kejamatan Kaliwata Selasa Pagi. Pembaruan mobil layanan khas keliling diluncurkan bersama sembilan mobil lembaga perbankan yang turut bekerja sama secara simbolis dengan tujuan peningkatan pelayanan peredaran serta penukaran uang layak edar bagi masyarakat di lima kabupaten wilayah kerja KPWBI Jumper yakni Banyuwangi, Bondowoso, Jumper. Klumajang, dan Situ Bondo. Terutama di momen bulan suci Ramadan sampai dengan Idul Fitri, animo penukaran uang di tengah masyarakat secara umum mengalami peningkatan yang amat pesat. Gunawan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jumper mengaku sesuai proyeksi kebutuhan uang selama program Serambi 2024, pihaknya menyiapkan sejumlah uang tunai dalam kondisi layak edar dengan nominal sebesar 1,9 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang di wilayah kerja KPWBI Jumper, yang mana nominal tersebut naik dari program Serambi tahun sebelumnya yakni 1,4 triliun rupiah. Di lima kabupaten di Sekar Kicang, terjadi peningkatan juga untuk tahun ini kami menyediakan 1,9 triliun rupiah untuk wilayah kerja kami di lima kabupaten di Sekar Kicang. Naik dari tahun kemarin, tahun kemarin 1,4 Pak Anjungnya kemasalahnya, naik dari tahun kemarin. Jadi memang kami juga selalu melihat, Bank Indonesia itu selalu mengamati, melihat, dan juga mempertimbangkan berbagai aspek, terutama perkembangan ekonomi masyarakat, perkembangan transaksi, dan juga hal-hal yang lainnya untuk kami menyediakan jumlah uang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan perekonomian di Sekar Kicang ini khususnya. Lebih lanjut, kantor perwakilan Bank Indonesia Jumper mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mempergunakan rupiah serta senantiasa waspada terhadap peredaran uang palsu selama bulan Ramadan sampai dengan idul fitri. Dari Jumper, Yudisa di Jumper, Satu TV, Melaporkan. Terima kasih.